Hai semua, hari ini aku mau buat bakso ceker puah pedas ini buatnya gampang banget, rasanya juga udah pasti enak jadi apa aja bahan dan gimana cara buatnya, langsung aja oh iya jangan lupa, untuk keterangan takaran resepnya kalian bisa klik di bawah judul, sudah aku tulis lengkap jadi tinggal di screenshot aja ya untuk bahannya disini tentu aja aku sudah siapkan ceker ayam untuk ceker ayamnya aku pakai 500 gram dan ini aku potong jadi 2 ya, jadi udah gak utuh lagi tapi kalau gak mau dipotong juga boleh banget, sesuai selera dan ini aku sudah cuci bersih, tinggal direbus aja ini aku rebus sekitar 5 menit ya biar kotorannya itu keluar dan air rebusannya juga bakal dibuang untuk air rebusannya ini secukupnya aja cukup sampai semua cekernya terendam kalau kotoran dari cekernya ini udah mengapung kalian bisa saring, tunggu sebentar lagi nanti bakal ngapung lagi dan saring terus sampai airnya jadi bening pokoknya total sekitar 5 menitan biar kaldu dari cekernya ini gak terlalu banyak hilang selamat menikmati nah kalau sudah direbus 5 menitan apinya boleh dimatikan dan air dari rebusan cekernya boleh dibuang ya sementara itu siapkan panci besar ini aku bakal didihkan airnya dulu dan lanjut aku bakal bikin bumbu halusnya untuk bumbu halusnya disini aku pakai bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan cabai merah keriting ini bakal aku blender, aku haluskan jadi satu biar blendernya tuh muternya bagus disini aku masukkan sedikit aja minyak biar nanti kalau ditumis gak perlu pakai tambahan minyak lagi bumbunya sudah selesai dihaluskan dan ini siap untuk ditumis jangan lupa diaduk terus biar bumbunya gak gosong dan untuk bumbunya ini aku tumis aku masak sampai bumbunya matang biar rasanya gak langu tandanya bumbunya sudah matang biasanya warna dari bumbunya semakin terang ya dan minyaknya sudah mulai keluar nah ini sudah cukup bumbunya sudah matang apinya boleh dimatikan dan untuk air yang tadi dimasak ini belum mendidih ya tapi sudah mulai panas karena airnya ini lumayan banyak jadi biar gak terlalu lama nanti nunggu waktu airnya matang makanya airnya aku masak sambil aku persiapkan bahan-bahan yang lain jadi kalau bahan-bahan yang lain sudah siap tinggal dimasukkan aja ke dalam air ceker yang tadi ini tinggal dimasukkan semua dan tambahkan bumbu yang sudah ditumis ini untuk airnya sengaja aku banyakin karena cekernya aku gak presto jadi biar cekernya bener-bener empuk makanya perlu waktu yang lama buat ngerebusnya jadi airnya juga gak apa-apa dibanyakin nanti bakal nyusut lanjut disini aku bakal tambahkan penyedapnya tambahkan garam tambahkan gula pasir tambahkan kaldu bubuk untuk kaldu bubuk disini aku pakai rasa sapi ya tapi kalau kalian mau pakai rasa ayam boleh banget tambahkan micin tambahkan saus sambal tambahkan kecap manis nah disini aku juga tambahkan dengan bakso ayam untuk bakso ayam ini aku buat sendiri ya resepnya ada di video sebelumnya ini bakso ayamnya lebih sehat karena gak pakai tambahan pengenyal tapi kalau misalnya gak ada atau kalian mau yang lebih praktis kalian bisa beli yang udah jadi ini baksonya masih beku karena memang aku stock jadi frozen food praktis banget jadi kalau mau dipakai tinggal dikeluarkan aja dari freezer mau dibuat bakso kuah seperti ini atau mau jadi tambahan topping untuk nasi goreng capcai dan lain-lain itu boleh banget nah dan ini selanjutnya tinggal ditunggu sampai mendidih dan airnya sudah menyusut setengah dari volume pertama volume awalnya kalau volume airnya sudah mulai berkurang dan cekernya juga sudah mulai empuk kalian boleh tes rasa kalau menurut kalian rasanya ada kurang boleh ditambah tapi ini udah pas jadi gak usah ditambah apapun lagi ya aku cuma tambahkan dengan potongan daun bawang nah ini bisa dilihat ya baksonya sudah tidak beku lagi sudah mengembang dan volumenya sudah lebih besar dari sebelumnya dan ini dia bakso ceker kuah pedasnya sudah jadi ini tinggal ditambahkan dengan perasan jeruk limau rasanya bakal makin enak kuahnya juga berkaldu dari ceker yang sudah direbus tadi cekernya juga empuk banget buatnya gampang bahannya mudah jadi jangan lupa buat dicoba selamat menikmati 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 selamat menikmati